Kita beralih ke informasi selanjutnya. Rokok dan miras ilegal senilai 7 miliar rupiah dimusnahkan dengan cara dibakar. Direkturat Jenderal Bea dan Cukai bersama Kejaksaan Tinggi Lampung memusnahkan barang bukti rokok dan miras ilegal senilai 7 miliar rupiah. Pemusnahan barang bukti tindak pidana khusus Cukai ini sebagai bentuk eksekusi terhadap perkara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan di tempat penimbunan pabayan PT Fortun Mulia Indonesia dengan cara dihancurkan menggunakan alat berat dan juga dibakar. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera bagian barat Yusma Riza mengatakan pemusnahan barang bukti yang dimusnahkan berupa 10 juta batang rokok dan 149 liter minuman keras serta 300 ribu gram tembakau iris dan juga vape. Eksekusi oleh Kejaksaan maupun eksekusi oleh kita. Kemudian terkait jumlahnya tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan rokok itu sekitar 10,1 juta batang. Kemudian minuman mengandung etil alkohol atau yang kita dengalkan yang minuman keras itu sekitar 1.500 liter. Kemudian tembakau iris ada 300 kilogram, 300 ribu gram. Dan ekstrak essence untuk rokok elektrik itu sekitar 5,11 gram. Semua ini tidak lepas dari kegiatan yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam hal ini adalah bidang peringkatan dan pendidikan kantor wilayah Sumatera bagian barat, kemudian juga dengan teman-teman dari Kejaksaan Tinggi. Kemudian tentu ini sesuatu hal yang menurut saya, hal yang baik, yang kebapannya penting harus kita tetap jaga, termasuk dukungan dari teman-teman pers, dari masyarakat, dan dari seri insansi saya baik. Pemirsa, sesaat lagi akan hadir informasi mengenai kecelakaan beruntun di Natar, Lampung Selatan. Tetaplah bersama kami.